Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada OPPO A3S dengan kasus lupa kunci layarnya dan untuk menghapus kunci layar pada ponsel ini sekarang tidak perlu ribet lagi karena kita bisa menggunakan metode USB only hanya menggunakan kabel USB saja untuk menghapus kunci layarnya tanpa harus membongkar ponsel ini yang mana metode USB only ini beberapa hari lagi viral ya dan langsung saja kita siapkan kabel datanya disini cukup kita siapkan kabel data busuk saja langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita aplikasi yang kita gunakan memang bukan aplikasi gratis tapi ini aplikasi yang murah ada GS Tool Pro untuk menggunakan aplikasi ini kita harus membeli aktifasi teman-teman bisa membeli aktifasinya melalui channel Magelang Flasher langsung saja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita exact saja filenya klik kanan X1 nama file sampai menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan aplikasi GS Tool Pro nya apabila teman-teman memerlukan folder antivirus silahkan di klik dan di jalankan untuk mengamankan antivirus nya kemudian kita jalankan aplikasi GS Tool Pro dengan cara kita double klik file X nya kebetulan yang aku pakai disini adalah GS Tool versi Lite karena untuk GS Tool Pro sendiri ada beberapa versi setelah kita membeli aktifasi nanti kita akan diberikan username dan kata sandi untuk bisa kita loginkan disini silahkan ketikkan username nya kemudian ketikkan juga kata sandi nya lalu kita pilih saja menu masuk dan kita tunggu sampai aplikasi GS Tool Pro nya berjalan untuk semua versi baik itu versi Lite ataupun yang bukan cara login nya sama saja oke sekarang aplikasi GS Tool Pro nya sudah berjalan langsung saja kita masuk ke menu Qualcomm Snapdragon dengan logo Qualcomm ini langsung kita klik saja ya kemudian kita cari seri OPPO A3S disini ada 4 seri OPPO A3S yang pertama adalah A3S CPH 1803 kemudian A3S CN CPH 1803 A3S ID CPH 1805 dan A3S ODM CPH 1853 mungkin yang akan sering banyak kita pakai adalah A3S CPH 1803 disini ada 2 versi versi resmi dan versi yang Cina atau distributor sekarang kita akan cek dulu versi yang manakah OPPO A3S yang aku pegang ini caranya dalam posisi terkunci layar kita pilih menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 899 pagar setelah masuk ke engineer mode disini kita bisa pilih menu software version lihat di bagian atas sendiri CPH 1803 untuk versi Android nya adalah 8.1.0 kemudian kita bisa cek lagi di bagian version nya biasanya disini kita bisa membedakan yang mana garansi resmi dan yang mana garansi distributor silahkan teman-teman cek aja versi OTA version nya karena firmware nya juga berbeda ya oke selanjutnya kita akan menggunakan menu yang paling atas yaitu A3S CPH 1803 kemudian disini ada 3 menu factory reset, reset FRP dan reset modem kita akan menggunakan menu factory reset untuk menghapus kunci layarnya tapi sebelumnya untuk menghapus kunci layar pada OPPO A3S kita harus menghubungkan ponsel ini dalam mode download jadi kita akan masuk ke mode download melalui recovery mode sebelumnya kita siapkan dulu device manager pada Windows kita silahkan jalankan device managernya dulu untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah terhubung ke komputer dalam posisi download mode kemudian kita matikan ponsel ini dan masuk ke recovery mode caranya tekan tombol power dulu untuk mematikan ponselnya kita geser ke bawah kita tunggu sebentar sampai ponselnya mati biasanya ada notif getar ya kemudian kalau sudah mati kita tekan tombol volume bawah dan tombol power tekan kedua tombol secara bersamaan ketika ponsel sudah menyala dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan tombol volume bawah sampai ponsel ini masuk ke recovery mode biasanya ada tulisan recovery mode di pojok kiri bawah layarnya namun karena ponsel ini layar bagian bawahnya rusak jadi tidak muncul nah sekarang kita sudah masuk ke tampilan pilih bahasa di recovery mode langsung aja kita pilih menu bahasa Inggris lalu pada tampilan recovery mode ini kita akan menghubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita bisa masuk ke download mode dengan cara kita ketuk beberapa kali pada bagian version 1.2 nya jadi di bagian bawah sendiri ada tulisan file 1.2 bisa kita ketuk beberapa kali sampai muncul notifikasi masuk ke download mode kita coba ketuk beberapa kali muncul notifikasi go to download mode langsung kita klik OK sampai ponsel ini mati dan masuk ke download mode sebetulnya ini restart ya dari normal mode, recovery mode, restart masuk ke download mode kemudian perhatikan pada device manager langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 pada kom sekian ponsel sudah masuk ke download mode bisa kita letakkan ponselnya untuk device manager kita coba geser sedikit ke bawah dan selanjutnya kita akan kembali ke aplikasi GS Tool Pro nya kemudian untuk menghapus kunci layar pada Oppo A3s langsung saja kita pilih menu factory reset dan kita tunggu sampai prosesnya berjalan untuk menggunakan GS Tool Pro mengatasi setiap kasus software pada ponsel Android memang aplikasi ini membutuhkan jaringan internet jadi komputer ataupun laptop yang kita gunakan harus terhubung ke jaringan internet dan juga sebelumnya harus siap terinstall driver terlebih dahulu dan ini dia untuk prosesnya sudah berjalan kita tunggu sebentar kemudian muncul keterangan reboot device OK all process complete jadi proses menghapus kunci layar pada Oppo A3s sudah selesai karena yang kita lakukan ini adalah format data maka akan muncul juga tampilan wiping data pada ponsel ini ketika proses wiping data sudah berjalan berarti semua user data terhapus termasuk kunci layarnya kemudian untuk data berupa foto, video, aplikasi, kontak, catatan bagaimana? tentu saja ikut terhapus kecuali data yang pernah kita backup ke Gmail seperti kontak ataupun Google Photo itu pun jika masih ingat akun Googlenya karena penyakit pemilik ponsel yang lupa kunci layar pasti lupa akun Googlenya kadang-kadang begitu ya oke sekarang sudah selesai loadingnya dan masuk ke tampilan pilih bahasa bisa kita lepaskan dulu kabel data dari ponsel ini dan kita tidak perlu melakukan setup ponsel ini sampai ke tampilan menu karena Oppo A3s ini masih menggunakan versi keamanan lama maka bisa kita bypass langsung masuk ke tampilan menu untuk sekaligus bypass akun Google caranya kita bisa pilih menu panggilan darurat kemudian kita ketikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan menu kita tunggu ya ini masih loading maklum ponsel ini sudah tidak mudah lagi jadi harus sabar oke disini muncul notifikasi not sign in kemudian kita bisa pilih menu setup phone saja maka ponsel akan otomatis masuk ke tampilan menu dengan default bahasa adalah bahasa Inggris teman-teman bisa menggantinya melalui menu pengaturan lanjut and legend rubah menjadi bahasa Indonesia dan ini adalah Oppo A3s dengan versi Android 8.1.0 sudah berhasil kita hapus kunci layarnya dengan metode yang sangat mudah sekali menggunakan kabel USB saja oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota